Petugas Satop Spatnalkan Wilkemenkumham Bengkulu dan Petgas Lapas Kelas 2A Bengkulu Kamis malam merazia kamar warga binaan blok pidana hukum dan blok narkoba Hasilnya petugas menemukan sejumlah benda yang dilarang berada di dalam kamar Di antaranya gunting kuku, botol kaca, ikat pinggang, sikat gigi, dan korek api Selain kamar, warga binaan juga tidak luput dari pemeriksaan petugas Kelapas Kelas 2A Bengkulu Adikus Mantu menyatakan selain mencegah masukan halinar Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen lapas Bengkulu Untuk mencegah dan menekan masuknya barang-barang terlarang ke blok hunian Terima kasih di ucapkan kepada Jalan Tim Satop Spatnal Kami berharap kegiatan ini akan dilaksanakan dalam kegiatan selanjutnya Dan diharapkan lapas Kelas 2A Bengkulu menjadi lapas yang bebas dari narkoba Terhindar dari gangguan keaman ketertiban Ditambahkan adik, selain menggeledah kamar dan warga binaan Petugas juga melakukan tes urin kepada 15 warga binaan secara acak Hasilnya negatif mengandung narkoba Rendra Aditya Gunawan, RBTV Pelaporkan